Pada kasus lain, ya Saudara Kepala Bagian Pemerintahan KPK Ali Fikri mengecam aksi intimidatif yang diduga dilakukan anak buah Firly Bahuri kepada jurnalis di Aceh. Ali menegaskan KPK akan mengecek identitas pelaku yang diduga melakukan intimidasi kepada wartawan saat meliput kegiatan Ketua KPK yang sedang menghadiri rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia di Aceh. Sebelum menentukan sanksi, KPK akan memastikan apakah pegawai Firly adalah pegawai KPK atau pihak luar. Oh iya, saya membaca dalam pemberitaan itu tentu kami segera nanti cek di sana ya karena memang kita kan tidak tahu siapa yang melakukan itu tetapi yang pasti tidak boleh kalau memang betul ada intimidasi pada teman-teman jurnalis karena kami sangat yakin ada kebebasan teman-teman untuk mendapatkan informasi dan mempublikasikan pada masyarakat begitu ya, tetapi yang pasti kami juga belum tahu apakah memang dari petugas KPK atau bukan kan begitu ya kalau memang teman-teman bisa memastikan bahwa itu dari petugas KPK baru kemudian nanti kami akan cek kembali tentunya begitu ya perlu diketahui sodara jurnalis Kompas TV sekaligus Kompas.com dan pewarta media lokal Puja TV diduga diintimidasi saat Firly Bahuri bersama sejumlah pengurus jaringan media siber Indonesia JMSI Aceh, organisasi perusahaan media, sedang ngopi dan makan durian di sekretariat bersama wartawan saat diminta wawancara terkait mengulur waktu panggilan dari Polda Metro Jaya Firly enggan berkomentar namun pengawal Firly melarang perekaman video dan memaksa jurnalis untuk menghapus materi foto, video, dan audio peliputan namun permintaan menghapus materi peliputan ditolak oleh perwarta sesebut kalau itu datang satu pengawalnya, gak tahu saya apakah dia polisi atau siapa dia langsung juga larang saya, abang gak ada boleh ambil video dan foto disini nah saya langsung bilang, aman bos, makanya saya juga langsung minta izin saya lagi melakukan tugas jurnalistik kayak si nampak foto tadi kenapa harus saya apus, saya polisi kalau saya gak apus, harus apus, saya minta tolong apus, saya gak mau apus karena dipaksa terus, saya juga sendiri, tidak ada teman-teman lainnya apakah mereka menurut, mungkin dapat boleh saya bilang, saya hapus, tapi saya butuh dikayaan acara itu, wartawan itu sudah mendapat seperti, tidak sih sebenarnya kita dilarang untuk mendekat diri, wacara itu terjadi itu saya alami sendiri waktu kunjungan dirinya di pembukaan acara UMKM ke Sumatera yang di belakang